Halo guys, gue Kora, oke Gue adalah pelayar Andon dari masa depan guys Ingin memperlihatkan berapa maksimal untuk meng-enhance senjata ataupun equipment di game Andon ini Seperti yang kita tahu, enhance itu adalah suatu keharusan untuk meningkatkan power dari senjata ataupun equipment kita guys Nah, tapi kan kita gak tau nih sampai kapan kita harus meng-enhance Mikirinnya aja kita udah puyeng ya Oke, di bedo kali ini gue bakal ngasih lihat untuk batasan dari enhance untuk di level 100 ya guys ya Nah guys, untuk enhance itu maksimalnya yaitu 60 ya guys ya Udah gitu aja Enggak guys, disini masih ada lanjutannya Disini kalau kita lihat ada fitur lagi nih guys Terbuka setelah kita memaksimalkan enhance kita Eh sorry, maksudnya disini setelah enhance kita mencapai plus 50 ya Baru fiturnya kebuka Untuk nama fiturnya yaitu penguatan presisi tinggi guys Emang ini game tuh gak bakal ada tamatnya guys Ya untuk materialnya disini sama aja guys, menggunakan coating ya Bisa pakai alloy coating, fiberglass coating, ataupun carbon fiber coating ya Atau di atasnya guys ya Nah disini gue lagi meningkatkan bagian armor ya guys ya Untuk penambahannya yaitu HP Live disini gue baru 10 dan disini gue mau mentokin ya sampai 15 Dan yang dibawahnya disini resistensi cedera serius ya Dan untuk fitur ini tuh sampai plus berapa Nah disini gue bakal kasih lihat juga Untuk maksimalnya yaitu plus 15 Apakah udah tamat? Tidak guys disini ada fitur baru lagi Nah setelah kita memaksimalkan keduanya Ada tambahan lagi guys yaitu fitur baru Yaitu fitur penyesuaian akurasi Seperti yang gue bilang guys Andon itu gak bakal tamat ini Terus kira-kira kayak gimana cara kerjanya Nah guys untuk fitur yang ini menggunakan material yang beda Untuk materialnya yaitu tuner ya guys ya Tuner ini kalian bisa dapetin dari daily Ataupun kalian bisa beli di mall menggunakan gold dan juga RC Untuk sistem penyesuaiannya disini gaca guys Bukan sesuai dengan keinginan kita Jadi ini tuh penyesuaian atau penggacaan Ya disini kita gaca sampai mendapatkan yang kita inginkan Disini sebenernya bebas kalian bisa ambil yang mana aja Tapi disini gue pengen ngambil yang ungu Sudah pasti kalian juga nanti bakal pilih yang ungu kan Nah kira-kira untuk sistem gacanya Sesampah apa nih guys di fitur ini Gue punya 82 tuner Kira-kira gue bakal dapetin ungu atau tidak Disini gue bakal pake semuanya ya Oke disini untuk biayanya itu 2 tuner Bayangin guys Sekali putar aja itu 6000 gold guys Tapi tenang aja bisa dapetin dari daily guys Oke ini udah 3 putaran Dan ya gue dapet warna biru lumayan Tapi gue skip aja Untuk sistemnya kayak gaca, stat, senjata ataupun equipment ya guys ya Disini kita bisa ambil atau skip Kalau misalkan mau diambil pilih tombol warna putih Oke disini gue dapet ungu di 6 kali putaran guys Ini di luar prediksi ya Tapi ya namanya gaca guys Ini tuh untung-untungan Gak pasti kalian bisa dapetin ungu di 6 kali putaran oke Oke disini kita bisa dapetin ungu di 6 kali putaran guys Disini gue dapet lagi warna ungu guys ya Untuk statnya yaitu batas hidup plus 32 Peringkat 64 interval 32 sampai 80 Oke disini gue dapet lagi stat ungu Tapi ini kayaknya stat yang tadi ya Plus 26 Jadi kita skip aja Oke 41 kali putaran gue tadi dapet 3 stat ungu ya Tapi yang gue ambil cuman 2 kali Itu pun ya cuman jadi satu ya Jadi disini kita tuh milih ya Yang mana yang lebih bagus kita ambil Oke mungkin segitu aja video gue kali ini Semoga menambah informasi mengenai Undone Untuk kedepannya guys ya Jangan lupa share video ini ke temen kalian ya guys ya Yang main Undone juga Oke thank you udah nonton Gue Kora Bye dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax